Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Kishamina Afira dari kelas 12 IPA 4 Dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai kudeta militer yang terjadi di Myanmar Pada tanggal 1 Februari 2021, militer Myanmar penahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi Beserta beberapa tokoh lainnya, serta melakukan kudeta militer dan menguasai kekuasaan Kudeta militer yang terjadi diklaim karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh Partai NLD Atau National League of Democracy yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi Diklaim bahwa Partai NLD melakukan kecurangan terhadap USDP atau Partai Union Solidarity and Development Party Yang merupakan afiliasi militer Namun kecurangan ini tidak dapat dibuktikan Sehingga klaim ini hanya didiamkan oleh Komite Penyelenggara Myanmar Militer Myanmar yang tidak terima bahwa klaim kecurangannya didiamkan saja oleh Komite Penyelenggara Membalasnya dengan melakukan kudeta militer Nah, apa itu kudeta militer? Kudeta militer merupakan perebutan kekuasaan atau pemerintahan secara paksa yang dilakukan oleh pihak militer Kudeta militer ini dianalisis bukan berasal dari klaim kecurangan Namun lebih ke upaya militer agar kekuasaan mereka tidak dapat direbut oleh partai manapun Warga Myanmar merasa tidak terima dengan adanya kudeta militer yang dilakukan oleh pihak militer Myanmar Mengapa? Karena menurut mereka partai NLD telah menang secara demokratis dan adil Untuk menjadi penguasa pemerintahan Karena mereka tidak menerima adanya kudeta militer ini Mereka melakukan asli unjuk rasa serta mogok kerja Namun aksi demokrasi yang warga lakukan ini tidak dapat mempengaruhi perlakuan militer Myanmar Mereka tetap melakukan kudeta militer Awalnya militer Myanmar hanya melakukan penahanan dari perlawanan warga Myanmar Dengan menembakkan water cannon, gas air mata, serta bom asap Namun belakangan ini dilaporkan bahwa militer Myanmar mulai menggunakan senapan untuk memukul mundur warga Myanmar yang melakukan aksi demokrasi Dilaporkan bahwa dari data PBB Perlawanan ini sudah memakan 149 korban jiwa Selain itu militer Myanmar juga melakukan penangkapan secara besar-besaran Di total sudah ada 2000 penangkapan yang terjadi Yang menangkap kalangan jurnalis, politisi, petugas medis, hingga penjabat yang dilakukan oleh militer Myanmar Anehnya, militer Myanmar mengaku bahwa mereka melakukan pendekatan yang cukup halus atau relatif halus jika dibandingkan dengan negara lainnya Pada komunitas internasional, mereka telah mengecam adanya kudeta militer yang dilakukan oleh Myanmar Di PBB, 15 anggotanya bersikeras untuk melakukan sanksi multilateral terhadap militer Myanmar yang telah menggunakan kekerasan untuk melawan demokrasi damai yang dilakukan oleh warga Namun upaya itu bertentangan keras dengan pendapat dari negara Rusia, China, serta Vietnam Mereka berpendapat bahwa kudeta militer yang dilakukan oleh Myanmar hanya merupakan langkah intervensi Bahkan tiga negara ini, Rusia, Vietnam, serta China, ogah untuk menyebutnya sebagai kudeta Karena menurut mereka itu akhirnya langkah intervensi Terakhir, mereka juga melakukan sanksi dengan cara menyasar bisnis-bisnis yang menjadi kantong uang dari militer Myanmar Keberadaan Aung San Suu Kyi sejak ditahan pada 1 Februari lalu belum diketahui sampai sekarang Kabar beredar bahwa Aung San Suu Kyi sekarang ditahan di rumahnya Namun berita itu sulit dikonfirmasi Mengapa? Karena pengacaranya Sementara itu Amerika, Inggris, dan Uni Eropa bergantian memberikan sanksi terhadap militer Myanmar Pada awalnya mereka hanya memberikan sanksi ekonomi serta personal terhadap pejabat-pejabat militer Myanmar Namun banyak pun dilarang untuk menemuinya oleh militer Myanmar Sampai saat ini, permasalahan kudeta militer yang sedang dialami oleh Myanmar belum juga selesai sejak 1 Februari 2021 lalu Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai apa yang sedang terjadi di negeri Myanmar Yaitu kudeta militer Semoga penjelasan saya dapat membuat yang menonton teredukasi Dan juga mendapat pengertian yang jelas mengenai kudeta militer yang sedang terjadi di Myanmar Apabila ada salah kata, saya mohon maaf Kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh